Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Tamara. Kali ini aku mau kasih tau kalian tentang bagaimana sih keajaiban dari sebuah shapebuilder tool. Kalian udah pernah coba belum shapebuilder tool? Kalau kalian belum pernah coba, kalian pasti bakal terkesima dengan yang namanya shapebuilder tool. Karena dia bakal bisa bantu kerjaan kalian semakin gampang, terutama kalian yang suka bikin perlogoan duniawi. Jadi kalian tonton videonya sampai habis ya, biar kalian tau bagaimana ajaibnya shapebuilder tool. Oke teman-teman, disini aku udah buka artboard baru, new artboard, new dokumen. Nah disini aku pake artboardnya yang square aja, teman-teman terserah mau menggunakan artboard yang ukuran berapa. Ini karena contoh aja, jadi aku random aku pake yang square. Dan disini aku mau mencontohkan ke teman-teman gimana caranya menggunakan tools yang sangat ajaib sekali. Kenapa ajaib? Karena tools ini sangat useful, teman-teman. Sangat berguna, sangat gampang digunakan. Jadi mari kita coba. Oke disini aku mau buat shape dulu. Aku bikin pake alix aja. Kita bikin lingkaran. Kemudian aku copy paste. Dan aku kecilin. Seperti ini. Nah sekarang aku ganti dulu warnanya biar keliatan. Wait. Seperti ini. Nah sekarang aku mau coba menghilangkan bagian tengahnya, teman-teman. Jadi kan, jadi ini kan ada dua ya. Nah aku menghilangkan si birunya. Dan membuat si warna merahnya ini jadi bolong tengahnya. Jadi aku block keduanya. Kemudian aku pergi mengambil tools yang sangat ajaib ini. Shape builder tools. Atau shift plus M. Kita klik. Kemudian untuk menghilangkan, kita bisa klik option untuk di Mac. Nah sampai dia berubah ya nih. Kelihatan ya. Kalau nggak kita klik option, simbolnya disitu ada plus. Kalau kita klik option, dia jadi minus. Nah ketika jadi minus. Nah seperti ini teman-teman. Udah ada titik-titik, udah ada garis-garisnya kayak gini. Kita bisa klik sekali. Dan dia langsung menghilang. Segampang itu, secepat itu teman-teman. Kita sekarang udah punya lingkaran yang kosong tengahnya. Gitu. Selanjutnya, misalnya aku mau menggabungkan nih. Aku undo dulu ya. Aku mau menggabungkan antara yang si biru ini sama yang merah. Sebenarnya nggak begitu kelihatan sih. Kalau kayak gini, bentar aku bikin shape lagi aja yang lain. Misalnya begini, aku ganti warnanya jadi hijau misalnya. Nah, aku mau menggabungkan nih antara tiga shape ini teman-teman. Tinggal aku block semuanya. Kemudian shape builder tool. Jadi ikonnya plus. Kemudian kita bisa gabungin seperti ini. Kita tarik garis aja. Nah, karena dia udah keselek, jadi dia bisa ter-eliminasi, bisa tergabung seperti ini. Gitu. Jadi kita udah punya dua shape di sini. Contoh lagi nih, misalnya. Aku mau menghilangkan. Bikin lagi ya. Gini. Aku mau ganti dulu warnanya biar kelihatan. Gini. Misalnya aku mau menghilangkan bagian ini nih. Kan ada garis merah di sini sebenarnya. Nah, aku mau hilangin. Shape builder tool. Aku klik option. Jadi minus. Ini kelihatan ya. Iconnya jadi minus. Kita klik sekali. Eh, sorry. Kita klik sekali dan hilang. Gitu teman-teman. Super-super duper gampang. Jadi dia bisa memotong dan menggabungkan shape dengan sangat gampang ya teman-teman. Begitu. Sekarang aku mau coba bikin... Apa ya? Bikin... Taming-nya Captain America. Coba deh. Coba ya. selamat menikmati selamat menikmati kemudian bintangnya jadi sekarang dia kosong teman-teman seperti ini, kelihatan ya karena tadi aku potong jadi kita bisa ganti warna yang lain juga untuk backgroundnya dan juga kita bisa save PNG biar dia kosong, gak warna putih aja oke deh teman-teman paling gitu dulu semoga teman-teman paham ya gimana kegunaan shape builder toolnya selamat mencoba gimana-gimana ajaib banget kan aku aja awalnya sangat tidak menyangka kalau ada tool seajaib ini ini bener-bener sangat useful kalian bisa menggunakan shape builder tool dengan objek apapun dan mempersingkat waktu kalian daripada harus pusing milih-milih pathfinder yang mana kalian bisa langsung aja pakai shape builder tool ya enggak ya enggak oke deh teman-teman the last I say thank you for watching and see you on the next keseluruhan video-video lainnya dadah